Yang pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin menetapkan 455 daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin yang terdiri dari laki-laki 299 dan perempuan 156. Dari data DCT tersebut terdapat satu bakal calon ASN yang belum menyerahkan SK Pemberhentian sebagai ASN. Berdasarkan surat keputusan KPU Merangin nomor 309 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin pada pemilu tahun 2024, tanggal 3 November tahun 2023, terdapat satu bakal calon Partai Demokrat berstatus ASN, inisial RY, yang belum menyerahkan SK Pemberhentian sebagai PNS. Ketua KPU Merangin, Syobirin mengatakan, Partai Politik menyampaikan surat pengunduran diri bakal calon RY dan tanda terima dari instansi berwenang pada masa perbaikan pengajuan bakal calon melalui Sistem Informasi Pencalonan atau SILON 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Kemudian Parpol menyampaikan surat pernyataan bahwa surat keputusan pemberhentian pacalon dalam proses instansi berwenang dan diluar kemampuan pacalon. Hal ini sesuai surat keputusan KPU RI nomor 1035 tahun 2023, pada masa pencermatan DCT 26 September hingga 3 Oktober. Berdasarkan surat pernyataan bakal calon yang disampaikan Parpol melalui SILON tersebut, KPU memberi kesempatan kepada Parpol melengkapi dokumen SK Pemberhentian Bacalon hingga satu bulan setelah penetapan DCT atau tanggal 3 Desember tahun 2023. Terkait ASN itu bahwa KPU telah menerima surat pengunduran diri bakal calon melalui partai politik kemudian tanda terima pengunduran diri yang bersebutan sebagai ASN itu dari instansi berwenang dan kemudian pada masa pencermatan DCT itu KPU menerima surat pernyataan dari bakal calon melalui partai politik melalui SILON yang disampaikan ke KPU. Nah kemudian sehingga dengan surat pernyataan itu KPU menetapkan yang bersebutan di dalam daftar calon tetap. Nah kemudian tentu saja sampai hari ini KPU menunggu SK Pemberhentian dari yang bersebutan sesuai dengan surat KPU 10-3 di bawah setuk bulan setelah ditetapkan di sehingga sampai hari ini KPU Merangin menunggu SK Pemberhentian dari daftar bakal calon tetap dari instansi berwenang dari partai politik. KPU Merangin hingga saat ini menunggu parpol menyampaikan SK Pemberhentian bakal lon ASN dan instansi berwenang dalam hal ini BKPSDM Merangin mematuhi pasal 12 ayat 6 peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 terhadap bakal lon yang mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali memfasilitasi SK Pemberhentian bakal lon yang ASN. Jika partai politik tidak menyerahkan SK Pemberhentian bakal lon hingga patas waktu yang ditentukan maka berpotensi dicoret dari DCT dan jika surat suara sudah dicetak, dilakukan coret terbaca pada surat suara di TPS sesuai dapil bakal lon tersebut.